Baik sampai jumpa di channel kami, kami akan membahas tentang 2007 Toyota Aurion Presara, warna putih, lampu sudah proyektor, dan ada fog light, sensor juga, mari kita lihat mesinnya Mobil Toyota Aurion Presara bermesin 6 silinder 3,5 liter, dengan kekuatan sekitar 200kw, sudah ada peradamnya dan warna sebody dan hidrolik Mesin ini sama juga yang dipakai oleh Lexus GS pada tahunnya, ini tahun 2007, mari kita lihat interior Untuk pelet, dari band Michelin, pelet 17, 215 55 17, ini pelet aslinya, dan spare nya juga full, full yellow wheels Aureon, ada lampu sen nya, dan untuk, ini pakai sensor, jadi untuk mengunci, mengalir pencet, untuk membuka, mengalir masukkan tangan Ada aksen kayu, sedikit tapi mempercantik mobil, untuk lock, unlock, untuk mengunci, window nya, dan ini auto nya cuma di depan saja Oke, untuk storage, dan disini, pengaturan kursi nya sudah elektrik, kanan kiri, dan ada lampu support Mirror nya otomatik, kiri dan kanan, tapi tidak auto folding Ini untuk sensor, ini untuk washer depan tadi, dan ini ada memory sheet, ada 2 memory sheet Cruise control Di dalam Toyota Aureon 2007, Presara Mari kita start Pakai tombol, tinggal pencet brake nya Itu tampilan MID dari 2007 Toyota Aureon Kita bisa atur disini, ada display, ada voice command, temperatur bisa diatur di setir Untuk volume, dan pemindahan track atau CD Jadi ini ada 4 CD, ada GPS juga, asli dari pabrik Ada mode untuk nyalain atau matiin, dan bisa koneksi ke bluetooth Bluetooth, bluetooth itu cuma untuk telepon, tidak untuk player atau musik AC AC ada disini, bisa dual Hand kiri, independent Front, defulger, rear defulger Dan ini pakai tombol, ini untuk GPS Untuk disk, HM, FM, dan sebagainya Dan ini ada untuk speed limiter, maksudnya untuk alarm Misalkan kita sudah set 110, dia akan bunyi ketika mencapai 110 Dan ini ada accent kayu Kecil tetapi tambah cantik Dan ini tidak soft close ya Tidak soft opening atau soft close Tapi lumayan dan besar Kulit Kulit Perforated leather ini Tapi sedikit Nih, bisa lihat Kulit leather Di sebelah kiri juga ada lampu support Dan disini automatic Ada 2 cup holder Sebenarnya bisa 3 Tetapi dipakai untuk Untuk ini Untuk dashboard, kamera Sama untuk Player di belakang Dan untuk charger juga Dan ada 12V Untuk penyimpanan Dan ini ada tombol Shade Di belakang Kita bisa lihat Saya pencet ya Nanti kalau mundur, dia turun sendiri Tetapi ketika maju Atau parkir Dia tidak naik sendiri Harus dipencet lagi Untuk penyimpanan Bisa di slide Ke depan Ke belakang Dan dia ada 2 pembuka Satu yang kecil Dan ditutup lagi Yang besar Lumayan dalam Mari kita lihat belakang Untuk belakang Cuman ada kontrol Buat jendelanya Tapi tidak auto Ada aksen sedikit Kayu Dan ini ada chrome Ya Ininya chrome Jadi bagus Ini Gunsinya empuk Empuk banget Di belakang Dan luas Ini posisi duduk saya Di depan Saya tinggi 163 cm Dan ini sangat Sangat luas jaraknya Kita duduk Ada 3 kursi Dan ada shade tadi Lampu Sunroof Bisa dikontrol dari depan Dan ini uniknya Ada Toyota Link Jadi kalau ada apa-apa Dibuat itu Langsung connect ke Emergency Ada tempat penyimpanan Kisi AC Tidak ada Tidak ada Untuk ini ya Untuk socket lighter Mari kita lihat Di belakang Ada apa di belakang Cuman ada Armrest Dan 2 cup holder Dan Lobang untuk ke Bagasi Mari kita lihat ke Bagasi Ini tampak dari belakang Toyota Aureon Prezara Penapulnya ada 2 Ada kamera Kamera mundur Dari factory Dan untuk pembuka Tinggal pencet Ini aja Lumayan luas Lebih luas Daripada Lexus 300h Dan Di bawah sini Full size Spare tires Ada hook Kanan dan kiri Kita tes audionya Sekarang volume Di angka 7 Tambahan sedikit Headlightnya sudah auto Terus kontrol disini Dan Wipernya juga auto Dan untuk 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 sebelahnya Kalau personal mundur Dia turun sendiri Di sebelah kiri juga Jika di parking Atau drive Naik sendiri Itu tambahannya Baiklah kita akan test drive Kita di parkiran Di depan Oliveto Restorante Restoran Olive Bertransmisi otomatik Dan Memakai foot brake Tablet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton